Bapak, banyak dong, gimana sih cara menentukan harga beli suatu barang? Harga beli ya? Ya Contohnya tadi, seorang pedagang menjual barang dagangannya dengan harga Rp 80.000 Dan mendapatkan labaga 25% Tentukanlah harga belinya Jadi, kalau harga jual, kan harga beli ditambah Labah ya Dan harga beli sama dengan 100 per prosentase harga jual dikalikan harga jual Jadi, harga belinya sama dengan 100 per harga jual Tadi kan, kalau harga belinya kan 100% ditambah Contohnya berapa? 25 25% Jadi, harga jualnya berapa tadi? 125% ya Dikalikan dengan harga jual Harga jualnya berapa tadi? Rp 80.000 Jadi, jika kita dapat kecil Kita bagi 25 ya Iya 100 bagi 25? 4 4 1 di 5 bagi 25? 5 5 Nah, tinggal kita bagi 80 dibagi 5 bisa gak? Misalnya ya 80-nya bagi 5 sama dengan Kalau 50 bagi 5 dapat 10 30-nya bagi 5 6 Jadinya 16 4 x 16 berapa? 16 tambah 16, 32 32 tambah 3 Dapat dengan 60 6 Jadi, harga belinya adalah Rp 64.000 Pak, kalau misalnya saya mau tahu soal tentang P3K Saya bisa dapat di mana ya? Oke, bagi teman-teman semua yang mau ikut tes CPNS atau P3K Bisa beli ya di kerajaan unik di bawah ini Soalnya, di sini ada pembahasan Serta matematinya Belengkap di sini Oke Ini banyak matematinya Pembahasannya juga apa? Oke, terima kasih Oke Oke Terima kasih